SEMONERS SEMONERS Pada video ini Skimo akan menjelaskan skill dan cara bermain Niko Champion ini posisinya di mid atau support Kadang dipakai juga sebagai jungle Mari kita kupas skill, combo, runes, item serta cara bermain menggunakan Niko Skill pasif Niko membuat Doi bisa berubah wujud Jika ingin berubah menjadi rekan tim, klik bagian wajah rekan kita yang berada disini Jika ingin menjadi minion, monster hutan, world, dan tanaman hutan Doi cukup berdiri di sebelahnya dan tunggu sesaat untuk Doi mengkopinya Setelah dikopi, Niko akan menyimpannya di bagian ini Tinggal klik aja jika ingin digunakan Selain champion rekan tim, Niko hanya bisa mengkopi satu doang dalam satu waktu ya guys ya Jika minion, ya minion doang Ini kan ada 5 lingkaran yang berisi pilihan untuk Niko berubah menjadi apa Empatnya diisi champion rekan tim Yang satunya ini diisi selain champion satu tim Ketika Niko berubah menjadi wujud lain Basic Attack Doi juga akan berubah sesuai wujudnya saat ini Tapi saat Niko meninggoy, terkena stun atau gunain skillnya Maka otomatis akan berubah menjadi wujud asli Niko Skill 1 Niko mengeluarkan lingkaran besar yang memberikan magic damage Jika skill 1 ini mengenai champion lawan atau berhasil membunuh unit lawan Maka akan menghasilkan ledakan atau damage yang kedua kalinya Skill 2 Niko memiliki pasif dimana Basic Attack Doi akan di-stuck Saat Doi menggunakan Basic Attack yang ketiga kalinya Maka serangan tersebut akan mendapat damage tambahan Dan Niko mendapat tambahan movement speed Kayak gini nih guys Kanan lihat angka yang keluar dari damage Basic Attack Niko Serangan 1, 2, nilainya segitu Nah di serangan Basic Attack ketiga, damage-nya nambah Skill 2 ini saat dipakai akan membuat clone atau tiruannya Niko Dalam wujud yang dipakai saat ini Jadi misal Niko sedang nyamar jadi rekan tim Cloningannya ini juga jadi tiruannya tersebut Dan untuk sesaat Niko dan tiruannya ini gak terlihat oleh lawan Mereka juga mendapat tambahan movement speed Skill 3 Niko adalah skill shot yang mengarah ke depan Skill 3 ini mampu menembus unit lawan Semua unit lawan yang terkena serangan ini akan terkena damage serta root Semakin banyak unit lawan yang tertembus skill ini Maka lingkarannya semakin besar, semakin cepat, dan semakin lama durasi rootnya Skill 4 saat diaktifkan, Niko menciptakan lingkaran besar di sekitarnya Jika ultimate ini digunakan saat Doi sedang menyamar Tim lawan gak bisa melihat wujud asli Niko untuk sesaat Tiba-tiba aja Doi melompat ke udara dan menghantam lawan Semua cemen lawan yang terkena lingkaran besar ini akan terhempas ke atas Dan gak bisa ngapa-ngapain untuk sesaat Misal Niko berubah jadi minion nih Terus kita gunain ulti Nah saat ultinya aktif Untuk sesaat Niko masih dalam wujud minion ini guys Baru saat melompat Doi berubah jadi wujud aslinya Kalau lawan kena serangan mendadak gini Mana sempet untuk kabur ya guys ya Kombo skill Niko biasanya Doi nyamar dulu supaya tim lawan gak siap Kemudian gunain ultimate, skill 3, skill 1, dan basic attack Atau bisa pakai penyamaran, skill 2, ulti, skill 3, skill 1, dan basic attack Intinya untuk combo Niko ini kita harus bisa ngasih serangan kejutan Dan ulti Niko harus bisa mengenai lawan sebanyak mungkin Untuk runes kita bisa pakai sword carry, arcane comet, mana flow, transcendence, dan scourge Untuk item ambil hextech rocket bolt, shorkersus, dan stromsource Item situasionalnya bisa ngambil creep plomb Supaya nambah ability power, magic penetration, dan ability hash Rabadon supaya damagenya makin pedih Banses file jika perlu magic resist Ojo nya hardclass yang bisa digunakan setelah Niko merangsek ke dalam barisan tim lawan Untuk gunain ultimatenya Saat early game, kisaran 15 menit awal Niko merupakan champion yang cukup kuat Untuk ngepoke lawan dengan skill 3 dan skill 1 nya Doi bisa menggertak lawan dengan skill 3 yang dapat menembus minion Sehingga champion lawan menjadi terancam saat berada di dekat minion nya Ini membuat lawan harus menjauh Dan tentu saja mengganggunya dalam melakukan farming minion dengan baik Belum lagi jika champion lawan terkena root Niko bisa melakukan combo dengan skill 1 nya Niko bisa bermain agresif Dan membuat gelombang minion menekan wilayah lawan Jika tiba-tiba ada tim lawan yang melakukan geng Niko bisa menggunakan skill 2 untuk memunculkan klon Serta mendapat tambahan movement speed Ini membuat Niko mudah kabur dari geng tim lawan Saat mencapai level 6, Niko mempunyai banyak pilihan untuk menyerang lawan Doi bisa menyamar sebagai minion, rekan tim, atau lainnya Kemudian menggunakan ulti dan skill 2 untuk memberi serangan keciutan Saat mid game kisaran menit 15-25 Tim war akan sering terjadi Terutama di mid lane dan area monster objektif Niko bisa membersihkan minion dengan cepat Dan membuat gelombang minion menekan wilayah lawan Sehingga Doi bisa berkumpul dengan rekan tim Untuk bersiap mengamankan monster objektif Atau melakukan tim war di lane lain Saat late game sebaiknya Niko memilih untuk bergrombol dengan rekan tim Doi harus berhati-hati supaya tidak terciduk oleh tim lawan Karena ultimat Niko sangat dibutuhkan saat tim war Dengan area yang besar, damage mengerikan, serta memiliki crowd control Tentu akan sangat merepotkan tim lawan Keunggulan bermain menggunakan Niko Doi merupakan champion yang kuat sejak early Dia bisa ngepokeh lawan di lane-nya dengan brutal Juga memiliki kemampuan untuk membersihkan minion dengan cepat Ditambah skill kamuflase dan ultimate-nya sangat mengerikan bagi tim lawan Namun Doi juga mempunyai kekurangan Skill yang dimiliki Niko adalah skill shot Maka Doi lemah jika melawan champion dengan mobilitas tinggi Alih-alih bisa ngepokeh yang ada justru serangannya dihindari dan Niko kehabisan mana Ultimate-nya emang mengerikan Namun memiliki resiko yang besar juga Jika Doi ketahuan saat menelusup ke tim lawan dan terkena crowd control Maka dalam waktu singkat Doi justru akan terkill Dan tim kita akan kesulitan karena harus 4 vs 5 Oke Samonors, terima kasih telah menyaksikan video dari Skimo dan sampai jumpa di video-video Skimo selanjutnya